Lensa pecah atau kantong kering? Hmm... Lensa pecah. Gak apa-apa lo tuh? Gak apa-apa, karena gue punya duit. Sombol, ya? Ketemu lagi di NTT. NTL, tanya. Tanya tamu. Hari ini gue kedatangan seorang tamu yang gak tau gue nyebut lo. Ada videographer juga, fotografer juga. Tadi dia juga cerita main sepeda juga, cyclist. Terus, apa lagi ya? Lo mau dikenal sebagai apa ya lo, Bil? Gue mau dikenal sebagai Bil Satya aja. Weh, Bil Satya, tepuk tangan. Ramaikan, ramaikan. Satu pertanyaan, harganya berapa? Kan kayak ada, kalo gue bener jawabnya, gue bisa dapet adian. Ini karya-karya dia miliartan rupiah. Jadi semuanya harga value-nya. Pertanyaan pertama, kapan lo tau lo adalah fotografer? Atau videographer? Atau Bil Satya? Apapun itu. Kapan lo tau? Kapan ya? Ya kalo tau gue Bil Satya ya sejak gue lahir pasti dong. Jelas. Tapi kalo misalnya gue tau bisa moto mungkin around tahun 2012 kali ya. 2012. 2012, tapi gue tau cuma gue bisa motret as hobi doang. Moto cewek pasti. Engga dong, gue motonya dulu landscape malah. Moto traktor malah dulu. Keren, keren. Dapat gratis kamera terbaru. Harganya mungkin jutaan bahkan ratusan juta. Atau dikasih bebas traveling keliling dunia. Bebas traveling keliling dunia? Oh, jual lo lebih gitu ya? Misi jalan-jalan. Iya. Experience lebih banyak. Oke. Kalo lo dikasih satu tiket pulang pergi kemana pun, lo mau kemana? Tiket pulang pergi? Iya. Ke New York lah lo mau. Kenapa New York lo? Semuanya ke New York semua? Eh, menurut gue kayak kalo misalnya gue, karena gue suka seri fotografi ya. Disana surganya menurut gue. Kayak ibaratnya gue naik haji tuh kesana. Oh, oke oke oke. Lo ga manjang di transfer gitu? Yang foto-foto gitu? Engga. Gue bawain foto sendiri gitu ya. Apakah orang terdekat lo oke dengan fokus sebagai fotografer? Alhamdulillah oke sih. Santai dia ya. Ya awal-awal mungkin pas waktu baru gue terjun ya pasti ada pro dan kontra lah soal itu kan. Ya stigmanya banyak yang kayak, ya lo motretnya pasti kalo jadi fotografer pasti motretnya cewek. Tapi kan di perjalanan waktu gue bisa jelasin dan emang ya gue beda industri lah. Lo ga bisa foto, lo ga bisa video, lo ga bisa gambar, lo adalah seorang? Gue adalah seorang entrepreneur. Oh, bisnis meh. Karena gue dari dulu sekolah bisnis. Oh gitu ya. Raisa atau Ishan? Raisa. Ada alasan gue? Karena akaknya gue kenal. Iya kan? We The Fest atau DWP? We The Fest. Air Jordan, Nike Dunk? Air Jordan. Air Jordan. Tapi gue lagi pakenya engga. Tolong di beresin sepatu saya ya. Martabak atau roti? Martabak? Martabak. Mas, jadi kita kasih. Iya. Kalau lo bisa mundur ke masa lalu dan ketemu diri lo waktu kecil, lo mau ngomong apa? Tenang aja, apapun yang lo hadepin, sekarang lo bakal menuai nanti. Udah gue gitu aja. Lo udah menuai sekarang? Hah? Udah menuai belum? Iya, ya gue proses lah masih proses. Masih banyak mimpi-mimpi gue yang harus gue capai. Quotation dari Bill Satya, man. Quotation? Pengajuan harga ada dari gue. Quotation. Ah, kalau maluin ente-ete lo. Berapa kali lo cuci tangan dalam sehari? Gue sekarang sesering kali, bisa lebih dari 10 kali mungkin sekarang. Lo lumayan cukup parnoan? Engga parnoan sih. Tapi karena gue punya anak kecil aja di rumah, jadi gue lebih menjaga. Barusan dia. Baru lahir apa? Baru mengandung? Baru mengandung. Keren. Mudah-mudahan lancar. Amin, amin, amin. Oke, baik. Berikutnya, kapan terakhir kali lo nangis? Kapan terakhir kali gue nangis? Mungkin 2 bulan lalu kali ya? Engga bro. Karena apa ya? Lagi pelik aja sama hidup gitu. Ya kan lagi kondisi kayak gini, kita harus struggle nyari cara gimana. Ya namanya, meskipun cowok kita manusiawi lah. Nangis tuh menurut gue manusiawi. Jadi ya kalau gue udah menahan semuanya ya. Bukan suatu yang memalukan. Jadi udah gue lepas aja mending gue nangis. Tapi abis itu gue ngeplong, gue jerniin pikiran gue nyari solusi. Yoi. Seorang Amat Dhani Onco juga nyanyi air mata kan? Yoi. Mau serok-roker apapun juga. Nangis nangis aja gitu kan. Tapi gue nanya balik, lo kapan terakhir nangis? Gue... Lupa gue sih. Oh, mungkin minggu lalu kali ya. Minggu lalu. Karena gue nangis-nangis bahagia. Iya. Harus gue... Eh lo yang wacara apa? Gue yang wacara sebenernya. Ya kan boleh dong nanya. Iya. Gue nangis karena ngeliat anak gue tiba-tiba bisa nganyi. Wah itu sebuah kebanggaan. Iya kayaknya. Bapak-bapak itu ya? Cuma bapak-bapak yang bisa merasakan itu. Soalnya gue gak bisa. Barang apa yang paling random yang pernah lo beli? Barang paling random? Iya. Apa ya? Barang ter-random yang pernah gue beli? Iya. Apa ya? Ter-random yang pernah gue beli? Kayaknya gak ada deh. Jadi lo kalo beli sesuatu emang udah tau gitu? Iya gue udah tau kayak gue mau ngapain gitu. Gak pernah yang... Ya kenapa lo beli? Random aja gue beli. Gak sih gue jarang kayak gitu. Maksudnya gue bukan tipe yang konsumtif. Belaga gila aja gitu. Biasanya gue kalo random beli pulau gitu. Ini kan karena berhubungan dengan... Lo kan sangat visualisasi ya? Iya. Jadi kalo disuruh pilih visualisasi atau feeling? Feeling. Kenapa? Si. Ya gak tau gue soalnya menciptakan visual juga pake feeling. Ah kurang banget. Ini banget. Wah bener dong. Gak bisa gitu dong. Ya gue feeling aja. Tapi berarti emang lo... Cukup berperasaan gitu lah ya. Emotional lah. Sangar-sangar tapi hati-hati-hati. Itu dia video saat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sampai kapok kesini. Kalian ada project bareng. Luar biasa nanti. Insya Allah. Tungguin aja. Thank you Bill. Sama-sama. Siap. Sehat selalu. Satap. ne Garden favorit Kaynaskan. Tungguin. Terima kasih.